Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bersama Usada Tati teman-teman akan belajar SBDP yaitu tentang membuat karya mozaik Nah, sebelum teman-teman belajar ada baiknya teman-teman untuk membaca doa terlebih dahulu ya Supaya ilmu yang kita dapatkan nantinya akan selalu bermanfaat Nah, teman-teman disini udah siap belajar belum? Kalau sudah, teman-teman silahkan simak pelajaran Usada sampai selesai ya Simak video Usada berikut ini Baiklah teman-teman, sebelum kita perhatikan atau Usada memperhatikan bagaimana cara membuat karya mozaik Disini Usada akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mozaik Nah, mozaik adalah seni menciptakan gambar seni rupa dua dimensi Yaitu dengan cara menempelkan bahan-bahan yang berukuran lebih kecil dengan menggunakan alat perkat Alat perkat yang Usada maksud disini adalah lem Nah, dalam pembuatan karya dua dimensi itu terdapat dua bahan ya teman-teman Bahan yang bisa digunakan itu ada dua Yang pertama adalah bahan alam dan yang kedua adalah bahan buatan Teman-teman ada yang tahu enggak apa itu bahan alam? Nah, Usada jelaskan ya Bahan alam adalah bahan yang langsung bisa kita dapatkan dari alam sekitar kita Contohnya Usada beritahu yaitu Satu, biji-bijian Yang kedua, bisa daun kering Ketiga, cangkang telur Nah, untuk bahan buatan itu apa? Usada jelaskan juga disini ya Bahan buatan adalah bahan hasil proses pengolahan manusia Contohnya adalah kertas origami, kain perca, kerami Oke ya teman-teman Kalau sudah paham, sekarang disini Usada akan langsung memasuki proses bagaimana cara membuat karya mozaik Sebelumnya nih Usada kasih tahu dahulu Fungsi dari karya mozaik itu adalah Bisa digunakan sebagai alat penghias ruangan atau bisa digunakan sebagai dekorasi Oke ya teman-teman Sebelum praktek, Usada disini akan menjelaskan alat dan bahan yang Usada sudah siapkan atau Usada gunakan dalam membuat karya mozaik Oke teman-teman, disini Usada akan menjelaskan alat dan bahan yang Usada gunakan Yang pertama disini Usada sudah siapkan gambar atau sketsa Nah Usada disini menggunakan gambar buah ya teman-teman yaitu buah mangga Kemudian yang kedua Usada menggunakan bahan alam Yang Usada gunakan ini ada dua ya teman-teman Yaitu yang pertama adalah biji kacang hijau dan yang kedua adalah biji jagung Selanjutnya yaitu alat perekat, ini lem putih Kemudian Usada gunakan satu katen bat Untuk apa Usada? Ini Usada gunakan untuk menempelkan lem ke gambar Baiklah teman-teman kita memasuki ke praktek membuat mozaiknya ya Pertama-tama kita ambil media bergambarnya Kemudian kita berikan lem teman-teman di media bergambar Oke langsung Usada praktek ya teman-teman Kita buka lemnya kemudian kita boleh ambil katen bat atau boleh alat lain Kemudian disini Usada akan satu persatu ya teman-teman Yang pertama Usada akan berikan lem ke gambar daun terlebih dahulu Oke kita beri lem ke gambar daun ya teman-teman Usada disini langsung dua gambar daunnya langsung Usada berikan lem ya teman-teman Ingat teman-teman cara menempelkan lem disini jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak ya teman-teman Jika terlalu sedikit nanti bahannya atau bijinya tidak akan menempel Dan kalau terlalu banyak nanti kelihatannya tidak rapi Oke untuk gambar daun disini udah selesai ya teman-teman Langsung saja nanti Usada akan tempelkan biji kacang hijau Karena untuk daun ini biasanya berwarna hijau Oke disini Usada geserin terlebih dahulu Disini Usada ambil biji kacang hijau ya teman-teman Untuk mewarnai atau menempelkan di gambar daun Oke secara satu persatu kita letakkan di setiap pinggir-pinggir ya teman-teman Biar kelihatan lebih rapi Jangan langsung diberikan sekaligus Kita letakkan satu-satu Biar ada seninya dan kelihatan lebih bagus lebih rapi ya Oke teman-teman ini secara berlahan kita tempelkan biji kacang hijaunya Satu persatu ya Untuk di pinggirnya saja tidak apa-apa Satu persatu Biar kelihatan bentuknya Bentuk daun Kemudian untuk di tengahnya Kalau kita mau langsung diberi seperti ini boleh ya teman-teman Oke ini sudah jadi satu daun ya teman-teman Satu daun Kemudian kita lanjutkan dengan langkah yang sama Yaitu tempelkan lagi di setiap pinggirnya Biar membentuk gambar daun yang satunya lagi Oke ini dua daunnya sudah selesai ya teman-teman Kita lanjut ke tangkai kecilnya yang ada di tengah-tengah Gambar buahnya Kita berikan lagi sedikit Biar kelihatan seperti ada tangkai buah manganya Oke teman-teman ini sudah jadi gambar Dua daun dan satu tangkai Oke teman-teman setelah kita selesai menempelkan biji kacang hijau di gambar daun dan dahannya Sekarang giliran kita menempelkan biji jagung ke gambar buah manganya Di sini usaha menggunakan biji jagung ya teman-teman Karena buah manganya ini sudah matang Kemudian hal serupa kita lakukan yaitu kita ambil lem lagi dan kita tempelkan lem di setiap sketsa gambar buah mangga Kita langsung ya Dua buah mangga langsung kita kasih lem Kita beri lem semua ya Nah ini untuk satu buah manganya sudah Kemudian kita lem lagi untuk buah mangga ya Satunya lagi Ini kita ratakan ya teman-teman secara pelan-pelan Oke teman-teman sekarang proses pemberian lem pada gambar buah manganya sudah selesai Selanjutnya kita akan menempelkan biji jagung ya teman-teman Saya keserkan dulu Nah selanjutnya kita ambil biji jagung Kemudian kita tempelkan dulu secara satu per satu Seperti saat kita menempelkan pada gambar daun Kita tempelkan dahulu di setiap pinggirnya teman-teman Biar kelihatan rapi Kita ambil satu per satu teman-teman Ini kita tempelkan di setiap pinggirnya Kalau kita menempelkan biji jagungnya dengan baik Maka akan membentuk satu pola lingkaran ya teman-teman Lingkaran di pinggir buah jagung Atau biji jagung ya teman-teman Oke kita lanjutkan di gambar selanjutnya Kita beri yang pinggir-pinggir terlebih dahulu Sudah agak kelihatan ya teman-teman ya gambar buah manganya Ini kita lakukan sampai habis ya teman-teman Supaya terlihat lebih bagus dan rapi Lanjutkan sampai selesai Sedikit lagi selesai teman-teman ya Untuk gambar buah mangga satunya Nah teman-teman ini sudah tergambar satu buah Gambar buah manganya ya Selanjutnya kita lanjutkan untuk buah manganya yang ada Di sebelahnya yang satunya Dengan cara yang sama Yaitu tempelkan di pinggirnya dahulu Ini teman-teman kita sudah mau selesai Tinggal yang bagian tengahnya saja Oke teman-teman Ini sudah jadi Nah Ini karya dua dimensi yaitu karya mozaiknya Sudah jadi ya teman-teman Nah seperti ini hasilnya Nah teman-teman inilah hasil karya dua dimensi Yaitu karya mozaik yang sudah usaha buat Nah gambar mangga Gambar buah mangga Dan ini di atasnya ada dua daun Dan ada dua tangkainya juga ya Teman-teman di rumah jangan lupa mempraktekannya Dengan minta bantuan orang tua juga Boleh Oke ya Demikianlah pemaparan atau praktek membuat karya mozaik Bersama usaha Tati Semoga bermanfaat Tetap semangat Jaga selalu kesehatan Dan teman-teman jangan lupa di rumah Untuk selalu semangat belajar Oke ya teman-teman Usaha ucapkan terima kasih Dan usaha akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati